Pemirsa laporan terhadap indikasi kecurangan seleksi P3K di Kabupaten Kerinci telah masuk ke Polda Jambi. Dalam proses pelaporan ini, Ketua AHN Kerinci mengakui peserta yang protes mendapat intimidasi dari oknum dinas di Kabupaten Kerinci. Pemirsa laporan aliansi honorer Kabupaten Kerinci ke Polda Jambi telah memasuki tahap selanjutnya. Pada Senin 5 Februari 2024, Ketua DPD AHN Kerinci Edius Hendra dipanggil oleh pihak Polda. guna memberikan keterangannya terhadap kevalitan bukti-bukti dari laporan yang telah diajukan sebelumnya. Dalam proses ini, Edius mengatakan ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum dinas pendidikan Kabupaten Kerinci terhadap para honorer yang melakukan protes. Peserta yang melakukan protes ini dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan supaya tidak lagi melakukan demonstrasi menolak hasil seleksi P3K tahun ini. Tenaga honorer yang mengabdi selama 10 tahun ini menambahkan, pihak dinas pendidikan juga menekan kepala sekolah tempatnya mengajar, agar para honorer tidak lagi memprotes hasil seleksi P3K yang telah ditetapkan oleh penitia seleksi daerah atau penselda. Menurutnya, bukti intimidasi dalam bentuk rekaman ini nanti akan dilaporkannya ke Polda Jambi, karena menurutnya ini merupakan pelanggaran baru yang dilakukan oknum dinas kepada para honorer di Kabupaten Kerinci. Kemarin kami sebenarnya dari Kerinci ingin menghadirkan seluruh saksi, tetapi karena kami honorer di Kabupaten Kerinci, saya sampaikan kepada seluruh media hari ini bahwa masih juga dilakukan penekanan-penekanan intimidasi-intibidasi baik dari dinas pendidikan melalui kepala sekolah dan oknum-oknum yang mengintimidasi kami di lapangan dan rekaman-rekaman itu pun sudah saya dapatkan dan insya Allah rekaman itu pun akan saya layangkan juga arti kami laporkan juga kepada pihak Polda Jambi, karena permasalahan yang besar belum selesai tetapi sudah menambah masalah baru lagi. Indidasi-indidasi apa, Bang? Intimidasinya? Dari laporan teman-teman di lapangan, kemarin kami ada pertemuan kemarin bahwa teman-teman dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi ikut demo dan tidak memprotes lagi atas hasil yang dikeluarkan oleh PASELDA atas hasil kelulusan P3K itu. Oleh siapa? Oh itu disampaikan, kalau saya perbadi, disampaikan melalui kepala sekolah melalui rapat yang kami adakan di sekolah kami masing-masing khusus sekolah saya itu di SMP22 bahwa kepala sekolah menjelaskan kepada saya bahwa kepala sekolah itu ditekan oleh dinas pendidikan oleh oknum-oknum dinas pendidikan Jangan ada lagi aksi-aksi demo dan aksi-aksi lainnya yang mengatasdamakan honore yang tidak lulus ini Jadi mereka ingin situasi sekolah kondusif tetapi mereka malah menambah masalah baru dengan intilasi Halim Adrian, Jek TV melaporkan